Halo semuanya, selamat datang di channel gue, Dilika Jadi pada video kali ini, gue masih tutorial ke kalian semua Cara ngefix error cannot load your user profile Di C-Premium kalian guys Tapi sebelum itu, gue mohon banget buat kalian subscribe channel ini Karena di 500 subscriber nanti Gue bakal buat event yang beneran Event beneran, gak ada seperti Event playtime dan lain-lainnya Pokoknya gue bakal buat event beneran Yang hadiahnya mungkin, ya money mungkin Ya, duit beneran mungkin Pokoknya tungguin aja, ntar di 500 subscriber Dan gue bakal buka kin-e juga disitu Dan jangan lupa nyalakan loncengnya Biar dapat update terbaru dari gue Jangan lupa klik like di video ini juga Jadi tak berlama-lama lagi Langsung saja kita ke videonya Jadi yang pertama, gue bakal Tirasin cara gimana Kalian harus baca Ini dulu, github dari Ownernya, yaitu Jakobson Untuk link githubnya, gue bakal kasih di deskripsi nanti Jadi disini itu jelas banget Kalau misalnya kalian ada error-error gitu Kalian bisa cek-cek disini Disini gue bakal ngebantu kalian Cara ngefix error ini Mana database issue tadi Nah, ngefix error Validate to validate connection Coma SQL ini Ya, ini kalau misalnya di Minecraft kalian itu Cannot load user profile Jadi cara ngefixnya itu Ya, gampang-gampang susah Pertama, kalian harus ngecek dulu Global variable timeoutnya White timeoutnya Disini kalian harus ngecek dulu Berhubung disini gue sudah cek tadi Untuk white timeout di database gue ini 600 yang mungkin sama dengan 10 menit Nah, ini Untuk error-nya ini seperti ini Tuh, mulai Oh, disini kayaknya ada nih Sudah nih Oh, gak ada disini ya Dia disini nih Ada error-errornya disini nih Kalau misalnya di database-nya seperti ini Gue tadi gak matiin database-nya Jadi ya, error-nya seperti ini Nah, cara ngefixnya itu Kalian harus ngeganti White timeoutnya ini Menjadi 6.9.4.20 Ini gue dapatnya dari temen gue yang Sama-sama kerja di Coffee Network Ya, kalau misalnya kalian kenal Coffee Ya, pasti kenal Ada itu Coffee Network Coffee itu Yudah Pokoknya gue dikasih Tahu cara gimana Pertama, kalian harus ganti White timeoutnya jadi 6.9.4.20 Ini kalau dijadikan Menit gue kurang tahu Soalnya white timeout disini Itu menggunakan detik Makanya gue sebut tadi 600 ini jadi 10 menit Di JPDM-nya Makanya kalian harus ganti Jadi Ini 10 menit Tapi bagi gue itu Kurang banget Soalnya Ya Kalian tahu sendirilah Kalau misalnya JPDM itu Rada ngelag dikit Bakal ngemuk Itu satu server Dan Dan JPDM pun Dia menggunakan UUID sendiri Bukan dari UUID Default Minecraft Biar aman gitu loh Jadi cara ngefixnya itu Kalian ganti dulu Global white timeoutnya Disini Nah kalian ganti Ini kalian hapus Kalian ganti jadi 6 6.9.4.20 Lalu kalian kasih titik Koma ini Eh Nah maaf salah nih Kalian kasih titik koma tadi ini Nah setelah seperti ini Kalian coba cek lagi Ini Kalian coba cek lagi Gue copy dulu disini Kalian cek lagi Nah disini Nah disini sudah berubah Jadi 6.9.4.20 Langsung ganti aja gitu 6.9.4.20 Disininya Jadi gak usah Ngotak ngati lagi Di komennya Kalian tinggal save content Lalu kalian tinggal Restart database kalian aja Kalau misal di Petrodaktil ya Tapi kalau misal kalian Pake VPS biasa Kalian tinggal gunain aja ini Yang set global Wttimeout ini Nah setelah itu Kalian ke Jpremium kalian Lalu ke file manager Ke plugins Ke Jpremium Ke configuration HTML Lalu kalian ke ini Connection pull lifetime Ini kalian ganti Jadi 6.9.4.19 6.9.4.19 Nah ini kalau jadi menit Gue kurang tau Ini berapa Eh kalau misalnya Ini menit ya Gue lupa Kalau misalnya ini Diubah ke detik Gue jadi kurang tau Tapi pokoknya Ini harusnya berada di Bawah ya Di bawah dari ini Di bawahnya ini Apa namanya itu Detik Harusnya segitu Tapi gue coba Ini aja kalkulasiin aja Kali ya Pokoknya Gue menggunakan ini Di server gue Itu lumayan aman ya Gak ada error-errornya lagi Pokoknya kalian tinggal ganti aja Jadi Di configurationnya 6.9.4.19 Di database-nya 6.9.4.20 Nah Kalian tinggal restart aja Ini ya Server kalian Proxy server kalian Setelah itu Kalian tunggu aja Berapa hari Mungkin beberapa Minggu Ya Sejam mungkin Udah ada banyak yang main server kalian Jadi kalian coba lihat Apakah Masih error Can't load Your result profile Atau enggak BTB disini Kalian gak usah Pikinin ini Itu memang Ya Dari sininya Kalian gak usah pikin Karena ini bukan error ya Walaupun di J premium 1.12 Yang kebawah Itu ini Gak ada disini Pokoknya Ini gue usah di Di fixin Ini soal memang Itu Gak ada Bakal ngaruh Pokoknya Kalian tinggal ganti aja White time out Dan configuration Connection Full lifetime nya Oke Mungkin sekian aja Untuk video kali ini Kalau misalnya ada gue Salah Mohon dimaafkan Jangan lupa Klik tombol subscribe Bawah ini Join server gue MC.jilika.my.id Dan jangan lupa Join discord gue Dan jangan lupa Publish server Di al-store guys Sekian dari gue Gue Fari Selesai keluar Bye Sub indo by broth3rmax